Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 5,31 persen. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penalaman Modal, Bahlila Hadalia, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan beberapa negara anggota G20. Berbagai dinamika global telah mengancam perekonomian Indonesia mulai dari Perang Dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok, pandemi COVID-19, konflik Rusia dengan Ukraina, krisis energi dan pangan, hingga ketegangan Tiongkok dengan Taiwan. Namun dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menunjukkan 5,3 persen, menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tetap kuat dalam menghadapi berbagai ancaman tersebut. Sekalipun ada kecenderungan untuk resesi, tetapi kita lihat berapa dalam resesi itu terjadi. Tapi Indonesia punya potensi yang sangat bagus untuk tidak seperti pertumbuhan ekonomi global. Hal ini bisa terlihat dari pertumbuhan ekonomi dunia sekarang, kita rata-rata dari Januari sampai dengan Desember 2022, Alhamdulillah tumbuh sekitar 5,3 persen. Ini mencapai target dari APBN kami. Indonesia disebut mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01 persen pada kuartal 4 tahun 2022. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan China pada periode yang sama sebesar 2,9 persen, dunia Eropa sebesar 1,9 persen, Korea Selatan 1,4 persen, dan Amerika Serikat sebesar 1 persen. Terima kasih telah menonton!